Hakim Cantik berinisial VN kini tidak lagi berdinas di pengadilan negeri Jombang. Setelah menjalani proses sidang etik oleh tim etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Hakim Berparas Cantik ini dinyatakan terlibat kasus perselingkuhan dan diberhentikan dengan tidak hormat. Mantan pramugari ini dilaporkan suaminya dengan tuduhan kasus perselingkuhan dengan beberapa pria. Padahal Hakim Cantik berusia 41 tahun ini tergolong baru bertugas di pengadilan negeri Jombang. Sejak kepindahannya dari pengadilan negeri Amlapura, Karangasem, Bali. Meski membantah keras, PN dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan harus dijatuhi sanksi. Dia juga dianggap melanggar keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan perilaku Hakim. Di antaranya, pergi ke Bali dengan seorang pengacara tanpa seizin ketua pengadilan negeri Jombang. Dan bertemu Hakim bernama Awe di sebuah hotel di Jakarta. Agung Wimbowo, Jombang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!